Harta Karun Kerajaan Song Jilid 6 16. Kecurigaan Kelompok HOU Losian Setelah terus mendesak lawan, akhirnya Gaosin Kiam dapat merobohkan lima orang penyerbu itu. Ada yang terluka lengan atau pundaknya, ada yang terlempar goloknya, ada pula yang terkena pukulan tangan kiri atau tendangan. 16. Ketika Taesan Gaosin Kiam hendak melanjutkan serangan untuk menangkap lima orang penyerbu itu, tiba-tiba ada angin bertiup dibarengi suara gerengan seperti binatang buas. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu di depan lima orang Tosu Taesan Pai sudah berdiri seorang raksasa berusia sekitar 50 tahun dan keadaannya sungguh amat menyeramkan. Laki-laki tinggi besar ini mempunyai muka yang seperti singa bentuknya, penuh berwok dan yang mengerikan, rambut, kunis dan jenggotnya berwarna merah. Lalu sambil membentak dengan suara melengking, raksasa itu mendorongkan kedua tangannya yang besar beberapa kali dan lima orang Tosu Taesan Pai itu seolah terdorong angin yang amat kuat sehingga mereka berlima terhuyung-huyung ke belakang. Ketika Gao Xin Kiam dapat menguasai diri, baru saja mereka hendak maju menghadapi lawan yang tinggi besar itu, si raksasa rambut merah kembali mendorongkan kedua tangannya sambil mengeluarkan bentakan melengking-lengking. Dan, angin pukulan yang amat kuat kembali melanda lima orang Tosu itu, membuat mereka yang sudah mempersiapkan diri itu tetap saja terdorong ke belakang, sehingga ada yang menjatuhkan diri dan bergulingan agar terhindar dari bantingan. Hayo, serahkan harta karun itu kepadaku, kalau tidak, seluruh Taesan Pai akan ku basmi habis kakek rambut merah itu berteriak dan kini dia berdiri tegak sambil menggosok-gosok kedua telapak tangannya yang lebar. Kedua telapak tangan yang saling digosokkan itu kini berubah merah seperti api membara dan asap putih membubung ke atas. Melihat ini, Ngorosian Kiam terkejut dan Song Butosu berkata heran. Kiranya Huolosian, dewa api, yang sedang berkunjung. Di antara pihakmu dan pihak kami tidak pernah ada permusuhan, mengapa hari ini anak buahmu datang membuat kacau dan melukai beberapa orang murid kami? Ngorosian Kiam sudah lama mendengar akan nama besar Huolosian, akan tetapi baru sekarang mereka melihat orangnya yang sungguh menyeramkan. Hohoho, Taesan Pai mendapatkan rejeki besar, sudah sepatutnya membagi-bagi rejeki itu dengan teman-teman sepegunungan. Serahkan harta karun itu, setidaknya setengah bagian, dan kami akan tetap tinggal menjadi tetangga yang baik. Kalau kalian murka dan hendak memilikinya sendiri, aku akan membasmi Taesan Pai dan merampas harta karun itu. Tiba-tiba Akwilin yang sejak tadi sudah menahan-nahan rasa penasaran dan kemarahannya, melompat ke depan kakek rambut merah itu. Matanya yang jeli melotot, alisnya berkerut, mulutnya cemberut dan tangan kanan bertolak pinggang, telunjuk tangan kiri menuding ke arah muka singa itu. Hei, siluman jelek dan sombong. Jangan ngoceh asal membuka mulutmu yang lebar itu saja. Siapa yang mendapatkan harta karun? Andai kata ada yang mendapatkan sekalipun, siapa sudi membagi dengan siluman sombong macam engkau? Boleh jadi engkau dapat menakut-nakuti anak-anak kecil, akan tetapi aku dekwilin, putri lembah seribu bunga, sama sekali tidak gentar kepadamu. Terlambat bagi kuilan maupun cun giyok untuk mencegah gadis pemberani yang galak itu mengeluarkan ucapan menantang. Mereka berdua hanya maju mendekati kuilin untuk melindunginya karena mereka tahu betapa lihai dan berbahayanya raksasa itu. Huolosian, dewa api, terbelalak memandang kepada kuilin datuk ini lebih merasa heran daripada marah. Bagaimana mungkin seorang gadis remaja semuda ini berani menantangnya? Dengan sikap dan kata-kata sombong pula. Saking herannya datuk ini sampai berdiri tercengang, kemudian kemarahannya mulai berkobar, membuat dia sukar mengeluarkan suara. Wajahnya yang seperti singa itu tampak semakin menyeramkan, rambut, kunis dan jenggotnya yang merah itu seperti bangkit berdiri. Sebagai seorang datuk besar, walaupun kini jarang terjun ke dunia persilatan, dia sudah mendengar akan nama besar lembah seribu bunga. Akan tetapi sesuai dengan wataknya yang tekebur dan selalu mengagulkan diri sendiri memandang rendah orang lain, tentu saja dia tidak gentar. Apalagi yang muncul dari lembah seribu bunga hanya seorang gadis remaja yang masih hingusan. Kamu, kamu bocah setan. Apa kamu sudah bosan hidup bentaknya dengan mata melotot dan seperti mengeluarkan sinar berapi? Kuilin tersenyum mengejek. Kamulah yang bosan hidup. Memang kamu layak mampus karena selain sudah tua, juga dosamu sudah bertumpuk-tumpuk. Setan-setan sudah menunggumu di neraka. Lin Mui Kuilin menegur adiknya. Ia menganggap adiknya itu seolah menyulut permusuhan dengan dewa api yang tentu memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Buktinya, Taesan Ngao Sien Kiam yang berilmu tinggi itu pun tadi kualahan menghadapi dorongan tangan yang mengandung tenaga sakti amat kuatnya dari datuk itu. Biarkan aku, Lan Chi, kakak Lan. Aku akan menghajar siluman tua ini agar dia tidak berani sombong lagi kata Kuilin yang terlampau berani namun kurang perhitungan itu. Huolo Sien sudah habis kesabarannya. Bocah gila, mampuslah kamu bentaknya dan dia sudah mendorongkan kedua tangannya yang merah membara itu ke arah dada Kuilin. Dasar gadis muda yang hanya mengandalkan keberanian, seolah seekor burung muda yang baru keluar dari sarangnya, Kuilin tidak menjadi gentar menghadapi serangan dasyat itu. Ia malah mengerahkan seluruh tenaga saktinya dan memasang kuda-kuda yang kokoh kuat, lalu mendorongkan kedua tangan pula menyambut serangan lawan. Biarpun Kuilin juga seperti adiknya, tidak mempunyai banyak pengalaman bertanding, namun ia lebih cerdik dan hati-hati. Ia dapat menduga bahwa tidak mungkin adik kembarnya mampu menahan serangan tenaga sakti lawan yang amat kuat itu dan bukan tidak mungkin nyawa adiknya terancam maut, maka cepat ia lalu menjulurkan kedua telapak tangannya, menempel punggung adiknya dari belakang dan menyalurkan sinkangnya membantu adiknya sehingga kini yang menyambut serangan Huolosian adalah tenaga sinkang gabungan dua saudara kembar itu. Wuuut, plak kedua telapak tangan Huolosian yang seperti membara itu bertemu dengan kedua telapak tangan Kuilin kalau saja gadis ini tidak dibantu encinya dan tenaga sepasang gadis kembar itu tidak bergabung, memang amat berbahaya bagi keselamatan Kuilin namun gabungan dua tenaga itu cukup kuat untuk menahan gempuran lawan. Akan tetapi, bagaimanapun juga, setelah mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan tenaga raksasa rambut merah itu, tetap saja tubuh kedua orang gadis kembar itu tergetar. Dari dua pasang telapak tangan yang saling menempel itu kini keluar asap, dan dua orang gadis kembar itu mandi keringat. Wah, panas, panas Kuilin menjerit-jerit ketika merasa betapa kedua telapak tangannya seperti menempel pada besi membara yang amat panas. Chun Giok maklum bahwa saatnya tiba baginya untuk turun tangan membantu dan menyelamatkan dua orang gadis itu. Dia menjulurkan kedua tangannya dan kedua telapak tangannya menempel pada punggung Kuilin. Dia mengerahkan sinkangnya dan berseru, Lin Moi, Derong. Kuilin yang merasa kepanasan segera mendorong. Kekuatannya bergabung dengan kekuatan Kuilin dan Chun Giok, maka dorongannya mengandung sinkang yang amat kuat. Wes tubuh Wolosian terpental dan dia terhuyung ke belakang sampai tujuh langkah. Sepasang matanya terbelalak kaget dan heran karena tadi dia merasa betapa dari telapak tangan halus dan kecil dari gadis remaja itu keluar tenaga yang amat dasyat, yang bukan saja membuat kedua lengannya tergetar dan iri, bahkan membuat dia terpental ke belakang seperti dilontarkan. Dia merasa gentar juga. Baru tiga orang muda itu saja sudah demikian kuatnya. Apalagi ketua Taisan Pai. Maka, dia lalu menoleh kepada lima orang pembantunya. Kita pergi dan dia pun melompat jauh, diikuti lima orang berpakaian hijau itu dan sebentar saja mereka lenyap dari perkampungan Taisan Pai. Hei, siluman rambut merah. Mau lari kemana kamu teriak Kuilin yang hendak melakukan pengejaran, merasa seolah ia yang mengalahkan Datuk tadi. Akan tetapi Kuilin segera memegang lengannya. Jangan dikejar katanya. Wah, encilan, siluman seperti dia itu yang amat sombong sebaiknya dibasmi saja. Kalau engkau tidak menahanku, tentu ia dapat kukejar dan kupenggal lehernya, betul tidak? Giyoko kata Kuilin sambil memandang pemuda itu. Cun Giyok tersenyum. Lin Mui, aku kagum akan keberanianmu. Bukan berani, melainkan nekat dan ngawur kuilan mengomel karena ia tahu benar bahwa kalau tadi tidak dibantu Cun Giyok, tenaga mereka berdua tidak cukup untuk mengalahkan Huolo Sian dan bukan tidak mungkin nyawa mereka terancam maut. Mereka bertiga lalu kembali ke dalam gedung induk bersama Giyok Sin Kiam, menghadap ketua Tai San Pai, dan lima orang Tosu itu melaporkan kepada Suheng mereka tentang munculnya Huolo Sian. Sian Chai. Urusan harta karun mulai menimbulkan kekacauan. Pintu kira ekornya akan menimbulkan persaingan dan perebutan. Siapa tahu, kakek siluman itu malah yang menjadi pencurinya tiba-tiba kuilin berseru. Kiranya hal itu tidak mungkin, Lin Mui, kata kuilan lembut. Kalau dia yang mencuri harta karun, untuk apa dia dan para pembantunya menyerbu ke sini dan mencari di perpustakaan Tai San Pai? Mungkin sekali, Encilan. Dia melakukan penyerbuan ke sini untuk mengalihkan perhatian agar yang disangka mencuri harta karun adalah Tai San Pai. Huh, dikira aku tidak tahu akan akal bulusnya itu kuilin lalu memandang Chun Giyok. Betul tidak, Giyok Ko? Memang segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa seperti yang disangka Lin Mui bahwa dia pencuri harta karun dan ingin mengalihkan perhatian kepada Tai San Pai. Akan tetapi mungkin juga benar seperti yang dikatakan Lan Mui. Dia hanya menduga bahwa Tai San Pai yang mengambil harta karun maka dia ingin mencari dan merampasnya. Chun Giyok lalu memandang ketua Tai San Pai. Lo Chiam Pua, kami yang muda-muda hanya bingung dengan dugaan kami masing-masing. Bagaimana kalau menurut pendapat Lo Chiam Pua? Harap suka memberi petunjuk kepada kami. Sian Chai kakek itu mengelus jenggotnya. Memang semua kemungkinan itu bisa saja terjadi. Akan tetapi, Hualo Sian adalah seorang datuk sesat yang kasar dan mengandalkan kekuatan dan kelihayan ilmu silatnya. Orang berwatak kasar seperti dia, kiranya tidak akan dapat menggunakan ker-ker yang mengandung muslihat rumit. Maka, Pinto kira bukan dia pencuri harta karun itu. Kalau begitu, Lo Chiam Pua, kita sudah mendapatkan dua kenyataan, yaitu dua di antara penghuni Tai San, yang pertama Tai San Pai dan kedua Hualo Sian, bukan pencuri harta karun. Dengan demikian, kita dapat menjuruskan penyelidikan kita kepada pihak lain yang berada di Tai San ini, kata Chun Jiok. Wah, aku tahu sekarang. Sudah pasti yang mencurinya adalah setasang iblis yang berjuluk Hekpek Moko itu. Bukankah sisa para tokoh di sini hanya tinggal dua, yaitu Hekpek Moko dan Ang Tung Kaipang? Menurut keterangan Lo Chiam Pua tadi, perkumpulan pengemis tongkat merah itu tidak biasa bahkan membenci pencurian dan mereka juga menentang penjajah Mongol sehingga tidak sangat mencurigakan. Tinggal Hekpek Moko yang patut kita curigai, kata Kuilin Hem, pendapat Lin Moi itu benar sekali. Aku setuju dengan pendapatnya, kata Kuilin. Hati Kuilin gembira sekali. Biasanya, encinya itu selalu menegur dan menyalahkannya, akan tetapi sekali ini mendukung pendapatnya. Ia berseru girang dengan wajah berseri. Nah, betul bukan pendapatku? Giyoko, mengapa kita tunggu lebih lama? Mari kita pergi menyelidiki iblis Shittam Putih itu. Tidak perlu tergesa-gesa, Nona, kata Ketua Taisan Pai. Sebentar lagi malam tiba dan perjalanan ke Bukit Batu, tempat tinggal Hekpek Moko dan anak buah mereka yang berada di bagian utara pegunungan ini, tidaklah mudah dan cukup jauh. Kalian perlu mempelajari perjalanan yang akan kalian tempuh, dan sebaiknya dilakukan besok pagi. Lo Chiam Putih berkata benar. Kita tidak perlu tergesa-gesa, Lin Boy, kata Kuilin. Malam itu, Chun Giyok, Kuilin, dan Kuilin bermalam di markas Taisan Pai dan mendengarkan keterangan tentang perjalanan ke sana dari para murid Taisan Pai yang sudah pernah mengenal daerah utara di mana terdapat Bukit Batu. Yao Teg, Cheng Cheng, dan Li Hang yang melakukan perjalanan jauh dari pulau ulari yang berada di lautan Pohai menuju pegunungan Taisan. Setelah makan waktu berbulan-bulan menunggang kuda, akhirnya mereka tiba di kaki pegunungan Taisan. Mereka kini menjadi akrab sekali karena dalam perjalanan panjang yang makan waktu berbulan itu, Yao Teg memperlihatkan sikap sopan dan budi yang baik sekali. Bahkan Cheng Cheng juga merasa tertarik dan kagum karena ketika beberapa kali mereka dihadang perampok dan diganggu, Yao Teg selalu mencegah Li Hang kalau gadis itu hendak membunuh para penjahat. Kemudian pemuda itu mengalahkan semua perampok dengan mudah tanpa melukai mereka. Ingat, Hang Moi. Mereka itu menjadi jahat oleh keadaan. Para penjahat itulah yang membuat kehidupan rakyat jelata menjadi susah dan serba kekurangan dan hal ini mendorong mereka untuk merampok. Bagaimanapun juga, mereka itu adalah bangsa kita sendiri, maka bersikaplah murah, jangan sembarangan membunuh mereka. Musuh utama kita adalah penjahat Mongol. Kalau kita sudah berhasil mengenyahkan penjajah, ku yakin kehidupan rakyat kita akan dapat membaik dan kejahatan pun pasti berkurang. Cheng Cheng mengaguk-anggukan kepalanya. Apa yang dikatakan Yao Tuako memang benar, adik Hang? Banyak sekali kejahatan terjadi karena desakan keadaan, karena kekurangan dan penindasan. Yao Tuako berjiwa patriot dan cinta bangsa, hal itu patut dijadikan contoh. Yao Tuako, bagaimana kalau kita bertemu pasukan kerajaan Mongol? Apa yang akan kau lakukan? Tanya Li Hong. Tentu bodoh sekali kalau kita menyerang pasukan yang besar jumlahnya, sama dengan bunuh diri. Akan tetapi kalau ada pasukan kecil mengganggu kita, sudah sepatutnya kita basmi mereka. Dan Yao Teak bukan hanya bicara saja untuk menyatakan permusuhannya dengan pemerintah Mongol. Dalam perjalanan mereka, setiap kali mereka berada di kota atau desa di mana terdengar ada pembesar Mongol yang sewenang-wenang, pemuda itu pasti turun tangan memberi hajaran keras. Tiga orang muda itu tiba di kaki pegunungan Thaisan bagian selatan. Hari telah menjelang senja ketika mereka memasuki sebuah dusun di kaki gunung itu. Dusun Koklo merupakan dusun yang cukup ramai dan memiliki banyak penduduk. Kehidupan di dusun itu cukup makmur karena daerah ini merupakan daerah yang subur tanahnya sehingga para penduduk yang bekerja sebagai petani mendapatkan penghasilan yang lumayan. Bahkan banyak pedagang hasil bumi dan rempah-rempah dari kota berdatangan ke dusun itu untuk membeli dagangan. Hal ini membuat dusun itu semakin maju dan selain terdapat pedagang-pedagang barang dari kota raja untuk keperluan keluarga petani, di situ terdapat pula dua buah rumah penginapan yang lumayan besarnya, berikut rumah makannya. Dua buah rumah penginapan berikut rumah makan ini untuk melayani para tamu pedagang yang terpaksa harus bermalam selama beberapa hari di situ. Tiga orang itu merasa lega, terutama sekali lihang yang selama lima hari ini mengomel terus karena mereka terpaksa bermalam di tempat terbuka karena tidak ada dusun yang menyediakan rumah penginapan dan rumah makan. Dusun-dusun yang mereka lewati selama belasan hari terdiri dari dusun-dusun kecil dan sepi. Kini, memasuki dusun yang cukup besar dan ramai, dan terdapat rumah penginapan berikut rumah makannya, tentu saja lihang merasa gembira sekali. Ia mendahului dua temannya dan memimpin di depan menuju ke sebuah rumah penginapan anehok. Semenjak memasuki dusun itu, mereka bertiga menarik perhatian banyak orang. Memang banyak di situ kedatangan orang-orang kota, namun belum pernah mereka melihat dua orang gadis sejelita itu dan melihat tiga ekor kuda yang besar dan bagus. Tiga orang muda itu memang sudah beberapa kali terpaksa berganti kuda karena kuda mereka sudah kelelahan melakukan perjalanan sejauh itu. Dan setiap kali berganti kuda, lihang pasti memilih kuda-kuda terbaik untuk mereka bertiga. Gadis ini membawa bekal yang cukup banyak pemberian orang tuanya di pulau ular. Setibanya di depan rumah penginapan, lihang melompat turun dari atas kudanya, diikuti Yao Tec dan Cheng Cheng yang tersenyum melihat kegembiraan lihang. Di dalam hatinya, Yao Tec dan Cheng Cheng merasa kasihan juga di samping geli melihat sikap lihang. Mereka tahu bahwa lihang banyak menderita dalam perjalanan itu. Gadis yang sudah biasa hidup enak di pulau ular itu, kini benar-benar menderita melakukan perjalanan jauh yang melelahkan. Pantaslah kalau kini ia demikian gembira mendapatkan sebuah dusun yang memiliki rumah penginapan dan rumah makan. 17. Tantangan Pak Buhek Emokau Tiga orang pelayan rumah penginapan segera menyambut dan mengurus tiga ekor kuda itu yang mereka bawa ke kandang kuda di pekarangan belakang rumah penginapan. Rumah penginapan itu memang mempunyai banyak pelayan untuk melayani para pedagang yang bermalam di situ. Seorang pelayan setengah tua menyambut mereka dengan sikap hormat dan ramah. Selamat datang di rumah penginapan Anho kami, Kongcu, Chuan Muda, dan Jiwi Shochia, Nona berdua. Apakah Semwi, Anda bertiga, ingin menyewa kamar? Ya, cepat siapkan sebuah kamar biasa dan sebuah yang agak besar untuk aku dan Enciku, akan tetapi pilih kamar yang paling bersih, ganti semua tilamnya dengan yang baru dan bersih kata Li Hang dengan sikap keren dan memerintah. Baik, Nona, akan kami siapkan sekarang, kata pelayan itu dengan sikap hormat. Li Hang lalu mengambil sekeping uang dari balik ikat pinggangnya dan memberikan kepada pelayan itu. Pelayan itu menerima dengan matah, terbelalak karena hadiah ini amat banyak dan tidak seperti biasanya para tamu memberi hadiah setelah akan meninggalkan penginapan. Jangan lupa, sediakan air yang banyak untuk kami mandi, setelah itu siapkan makan malam dengan lauk pauk komplit dari rumah makan, perintah Li Hang. Baik-baik, Si Ochia, akan kami siapkan semua, kata pelayan itu yang lalu membawa mereka ke dua buah kamar yang kosong. Dia memerintahkan pelayan lain untuk segera mengganti tilam-tilam di kedua kamar itu, bahkan menyuruh bersihkan lantai dan semua perabot dalam dua kamar itu. Tiga orang muda itu lalu mandi dan bertukar pakaian, lalu mereka makan hidangan yang sudah disediakan. Memenuhi pesanan Li Hang, hidangan itu cukup mewah sehingga Cheng Cheng setelah mereka selesai makan, berkata sambil tersenyum. Wah, engkau rayo sekali, Hang Moi, dan engkau minum banyak sekali arak. Akan tetapi kulihat engkau sama sekali tidak mabok. Ih, enci Cheng, kalau putri pulau ular mabok oleh minuman arak, sungguh memalukan. Bukankah engkau juga sama sekali tidak tampak mabok setelah minum cukup banyak pula? Lihatlah yao tuako itu. Mukanya menjadi merah seperti kepiting direbus, hai hai hai. Yang teg yang memang merah mukanya karena melayani dua orang gadis yang amat kuat minum arak itu, tertawa pula. Haha, tentu saja aku tidak dapat menandingi kalian, Cheng Moi dan Hang Moi. Dahulu, ketika kecil dan menjadi pemuda remaja, aku hidup di antara pertapa dan pendeta, sama sekali tidak diperbolehkan minum arak. Kalian berdua tentu saja kuat minum. Cheng Moi seorang ahli pengobatan, tentu sebelumnya sudah menelan obat penjaga mabok, demikian pula engkau, Hang Moi. Pulau ular terkenal dengan racun-racunnya yang berbahaya, tentu saja engkau dapat mengatasi pengaruh racun arak yang bagimu kecil. Tidak ada artinya itu kata yao teg dan dari suaranya yang ringan, dua orang gadis itu dapat mengetahui bahwa pemuda itu memang agak telur, mabok. Mereka berdua tertawa walaupun tawa Cheng Cheng tidak selebar dan selantang Li Hong. Maaf, yaupaku, kami hanya berkelakar, bukan mencertawakanmu kata Li Hong. Yang membuat aku heran, bagaimana engkau kuliat tidak pernah merasa janggal menanggapi segala kemewahan, seolah engkau sudah biasa dengan kamar yang nyaman dan makanan yang mewah. Cheng Cheng juga memandang pemuda itu karena baru sekarang ia teringat bahwa pemuda itu agaknya tak pernah tertarik atau heran menyaksikan kemewahan, bahkan pakaian pemuda ini juga terbuat dari sutra halus, seolah yao teg seorang pemuda kaya raya yang biasa hidup mewah. Yao teg tersenyum. Ah, itukah yang membuat kalian heran? Cheng Moi dan Hang Moi, ketahuilah bahwa selama tinggal di rumah para pendekta lama di Tibet sebagai murid mereka, aku sudah terbiasa hidup mewah. Kalian tahu, banyak di antara pendekta lama itu memiliki gedung yang mewah, kehidupan mereka juga serba mewah dan kaya raya. Dua orang gadis itu kini baru mengerti. Tidak heran yao teg bersikap biasa saja menghadapi hidangan mewah, kiranya pernah hidup di rumah para pendekta lama yang kaya raya. Mereka merasa heran juga mengapa para pendekta di Tibet dapat hidup mewah dan kaya, tidak seperti para Hwasyo, pendekta Buddha, yang berada di kuil-kuil di China. Pada keesokan harinya mereka mendapat keterangan bahwa di atas bukit di depan, yaitu Bukit Cemara, terdapat pusat perkumpulan Angtung Kaipang, perkumpulan pengemis tongkat merah. Mereka bertiga berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Karena Angtung Kaipang merupakan satu di antara golongan yang kuat dan mungkin menjadi pencuri harta karun, maka mereka sudah mengambil keputusan untuk melakukan penyelidikan kepada perkumpulan pengemis yang terkenal memiliki cabang di mana-mana. Pagi-pagi sekali tiga orang muda itu sudah keluar dari rumah penginapan dan berada di jalan umum depan rumah penginapan merangkap rumah makan itu. Tadi, mereka sudah sarapan bubur yang disiapkan oleh pelayan. Sepagi itu, jalan umum di depan rumah penginapan itu sudah ramai dengan orang-orang yang lalu lalang. Mereka adalah orang-orang yang memikul barang dagangan berupa hasil bumi daerah itu. Selagi mereka berdiri di tepi jalan, memandang ke arah Bukit Cemara yang menurut keterangan menjadi markas Angtung Kaipang, tiba-tiba mereka melihat serombongan orang berpakaian tambal-tambalan, pakaian pengemis, berbondong pergi ke arah timur. Mereka terdiri dari lima orang berpakaian tambal-tambalan dan masing-masing memegang sebatang tongkat yang berwarna merah. Mudah saja bagi Yaupek untuk menduga bahwa mereka berlima itu tentulah para Anggauta Angtung Kaipang. Karena mereka memang berniat mengunjungi dan menyelidiki keadaan perkumpulan pengemis itu, maka lima orang itu menarik perhatian mereka. Dengan saling pandang saja, ketiganya bersepakat untuk membayangi lima orang pengemis itu. Usia lima orang itu antara 30 sampai 40 tahun. Biarpun di antara mereka, yang tiga orang bertubuh kurus seperti kebanyakan pengemis, sedangkan yang dua orang sedang-sedang saja, namun mereka itu sungguh jauh berbeda dari pengemis biasa. Pakaian mereka memang tambal-tambalan, namun bersih dan mudah diduga bahwa mereka tentu sering bertukar pakaian. Sepatu mereka yang berwarna hitam juga tidak butut seperti pengemis biasa. Gerak-gerik mereka ketika mereka berjalan tergesa-gesa itu pun membayangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak lemah. Terutama sekali tongkat mereka yang berwarna merah itu mencolok dan membuat mereka tampak lebih mirip peregu yang berpakaian seragam daripada serombongan pengemis. Juga keberadaan mereka di dusun yang ramai itu agaknya sama sekali tidak menarik perhatian orang-orang yang berlalu lalang di jalan umum. Hal ini menandakan bahwa kehadiran para pengemis di dusun itu merupakan hal yang biasa. Selain itu, sikap para penduduk yang tenang saja melihat mereka membuktikan bahwa golongan pengemis itu tidak ditakuti. Ini saja sudah membuat Yautek dan dua orang gadis itu mengambil kesimpulan bahwa para pengemis tongkat merah itu bukan golongan yang suka bertindak sewenang-wenang mengandalkan kekuatan mereka seperti dilakukan banyak anggauta perkumpulan yang merasa dirinya kuat. Lima orang pengemis itu melangkah lebar dan berjalan tanpa bicara. Setelah tiba di pintu gerbang dusun sebelah timur, mereka tidak berhenti dan berjalan terus. Terang bahwa mereka tidak hendak pergi ke Bukit Cemara yang menjadi tempat asrama mereka, karena Bukit Cemara berada di sebelah barat sedangkan mereka kini melangkah terus menuju ke arah timur. Tiga orang muda itu tetap mengikuti rombongan pengemis itu dari belakang, agak jauh karena mereka tidak ingin diketahui bahwa mereka sedang membayangi rombongan pengemis itu. Setelah keluar dari pintu gerbang dan berada di jalan yang sepi, lima orang pengemis itu mulai berlari. Yang Teg, Cheng Cheng dan Li Hang juga berjalan cepat, terus membayangi. Tak lama kemudian mereka tiba di tepi sebuah hutan kecil dan dari jauh sudah tampak ada dua orang sedang berkelahi. Yang seorang adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun, tinggi kurus, pakaiannya serbab putih dan dia menggunakan senjata sebatang pedang. Adapun lawannya adalah seorang pengemis berusia sekitar 50 tahun dan dia bersenjatakan sebatang tongkat merah. Jelaslah bahwa yang sedang berkelahi itu seorang anggauta angtung kaipang melawan seorang yang berpakaian putih-putih dan yang memiliki ilmu pedang cukup tangguh. Perkelahian itu memang seimbang dan ramai, akan tetapi agaknya pengemis bertongkat merah itu mulai terdesak oleh permainan pedang lawannya. Apakah lima orang pengemis itu hendak mengeroyok si baju putih itu kata Cheng Cheng lirih? Wah, biarpun aku tidak mengenal si baju putih itu, kalau dia dikeroyok, aku pasti akan membelahnya kata Li Hong. Cheng Moi dan Hong Moi, ku harap kalian tidak tergesa-gesa bertindak sebelum kita mengetahui permasalahannya maka mereka itu berkelahi. Jangan sampai kita salah tangan, kata Yautek. Mereka mendekati lalu mengintai dari balik pohon-pohon. Lima orang pengemis tongkat merah itu kini telah tiba dekat mereka yang bertanding, akan tetapi mereka berlima hanya berdiri menonton pertandingan itu dan agaknya tidak akan turun tangan membanturkan mereka. Laki-laki berpakaian putih itu tampak terkejut ketika dia melihat munculnya lima orang pengemis tongkat merah. Dia agaknya tahu benar bahwa kalau lima orang itu mengeroyoknya, dia pasti akan terancam bahaya maut. Baru melawan seorang ini saja, dia hanya mampu mendesak setelah bertanding lebih dari lima puluh jurus dan ini pun baru mendesak, belum mampu melukai apalagi merobohkannya. Sebaliknya, pengemis yang sedang bertanding itu ketika melihat lima orang rekannya, bangkit semangatnya dan diakini membalas desakan lawan dengan serangan-serangan maut. Tongkatnya yang berwarna merah itu membentuk gulungan sinar merah yang cepat dan kuat. Pria berpakaian putih itu melompat jauh ke belakang. Huh, orang angtung kaipang curang. Kalian hendak mengeroyok aku mentaknya sambil melintangkan pedang di depan dada. Pengemis yang tadi menjadi lawannya menudingkan tongkat merahnya dan menjawab. Angtung kaipang bukan perkumpulan orang-orang yang curang dan suka main keroyokan. Seorang di antara lima pengemis yang baru datang, berseru lantang. Manusia sombong. Kalau kami melakukan pengeroyokan, apakah kau kira sekarang engkau masih hidup? Bagaimanapun si baju putih itu agaknya sudah gentar menghadapi enam orang pengemis tongkat merah, maka dia lalu berkata dengan sikap menantang. Baik, sekarang aku mengajukan tantangan atas nama kedua orang pimpinan kami. Esok lusa, setelah matahari terbit, pimpinan kami akan datang ke tempat ini dan menantang pimpinan kalian. Hendak kita lihat siapa yang lebih unggul dan yang patut mendapatkan harta karun, majikan bukit batu atau kan pimpinan angtung kaipang di bukit cemara. Kalau esok lusa pimpinan kalian tidak muncul, berarti angtung kaipang pengecut setelah berkata demikian, orang berpakaian putih itu melompat ke dalam hutan dan melarikan diri. Pengemis yang marah tadi mengepal tinjunya dengan marah. Jahanam itu seharusnya tidak kita biarkan pergi. Pengemis yang tadi berkelahi dan lebih tua di antara mereka, berkata, Ah, tidak ada gunanya, Sute, adik seperguruan. Bukankah Pangcu, ketua, berpesan agar kita tidak mengambil sikap bermusuhan dengan siapa saja yang tinggal di pegunungan ini? Sudahlah, tidak perlu penasaran, akan tetapi bagaimana kalian berlima dapat datang ke sini dan mengetahui bahwa aku sedang bertanding? Seorang rekan memberitahu kami ketika kami sedang berada di Dusun Koalo, bahwa engkau sedang bertengkar di sini dengan seorang anak buah Bukit Batu. Maka kami cepat menyusul ke sini, dan melihat Suheng, kakak seperguruan, tadi bertanding dengan si baju putih berengsek itu. Suheng, kita tidak pernah bermusuhan dengan orang-orang Bukit Batu, bagaimana Suheng sampai bertengkar lalu berkelahi dengan orang itu? Pengemis yang berjenggot seperti kambing itu menghela nafas dan mengelus jenggotnya. Aku pun tahu akan larangan Pangcu agar kita tidak mencari permusuhan. Akan tetapi orang itu ketika bertemu dengan aku di sini, langsung menghinaku dan mengatakan bahwa orang-orang Angtung Kaipang adalah pencuri-pencuri, mencuri harta karun dan tidak tahu malu. Tentu saja aku marah sekali dan kami lalu bertengkar dan berkelahi. Jahanam sombongan itu. Mereka yang tak tahu malu, mereka yang tidak pantang melakukan kejahatan, malah menuduh kita. Biarpun pekerjaan kita mengemis, mencuri merupakan pantangan besar bagi kita. Semua orang juga mengetahuinya kata yang lain. Mereka berenam tampaknya marah dan penasaran sekali. Mari, kita laporkan kepada Pangcu. Dikiranya kita takut menghadapi tantangan mereka. Pada saat itu, Yao Teg yang merasa sudah cukup mengintai, mengajak Cheng Cheng dan Li Hang keluar dari tempat pengintaian mereka tadi. Begitu melihat tiga orang muncul dari balik pohon-pohon, enam orang Anggauta Angtung Kaipang ini melompat dengan gerakan ringan dan mereka sudah berdiri di depan tiga orang muda itu dengan tongkat merah siap di tangan untuk menyerang. Hem, apakah kalian juga ingin mencari gara-gara dengan kami tanya pengemis tertua dengan pandang mata penuh kecurigaan? Yao Teg cepat maju dan mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan lalu berkata lembut. Maafkan, kami sama sekali tidak mempunyai niat buruk. Tadi secara kebetulan kami melihat seorang di antara kalian berkelahi melawan orang berpakaian putih itu, maka kami tidak keluar dan bersembunyi di balik pohon. Setelah orang itu pergi, baru kami berani menghampirkan kalian. Enam orang pengemis itu mengerutkan alisnya. Kalian bertiga ini siapakah dan apa maksud kalian menghampiri dan memperhatikan kami? Li Hang tidak sabar melihat sikap Yao Teg demikian hormat kepada enam orang pengemis itu. Kami tertarik mendengar ada orang menuduh kalian mencuri harta pusaka. Benarkah kalian mencuri harta karun itu? Hang Moi Cheng Cheng menegur adik angkatnya. Nona, apakah engkau juga bermaksud menghina kami? Tanya pengemis tertua dengan suara kaku. Li Hang membelalakan metu dan bertolak pinggang, siapa yang menghina siapa? Aku hanya bertanya, apa salahnya orang bertanya? Kalau engkau bertanya kepadaku apakah aku mencuri harta karun, aku akan menjawab tidak karena aku tidak mencurinya. Kalau aku mencuri, tentu akanku akui karena aku bukan pengecut. Dijawab seperti itu, pengemis itu gelagapan, tidak mampu bicara. Yao Teg yang melihat bahwa sikap dan ucapan Li Hang mungkin menyulut kemarahan dan permusuhan, segera memberi hormat kepada enam orang pengemis itu dan berkata dengan lembut. Harap Paman Bernam suka memaafkan kami. Sesungguhnya, kami bertiga tertarik sekali mendengar orang baju putih tadi bicara tentang harta karun karena kami bertiga justru hendak menyelidiki siapa pencuri harta karun itu. Untuk penyelidikan kami inilah maka kami hendak pergi menghadap ketua Angtung Kaipang untuk mohon petunjuk. Ucapan Yao Teg menyebarkan para pengemis itu. Pengemis tua lalu bertanya, suaranya kini juga halus. Siapakah kalian bertiga dan mengapa pula kalian hendak menyelidiki tentang pencurian harta karun yang menggemparkan dunia kangow itu? Lopek, Paman Tua, harta karun itu adalah peninggalan mendiang lociampu liubokeng yang harus diberikan kepada yang berhak, akan tetapi ternyata dicuri orang. Menjadi kewajiban kami bertiga untuk mencarinya. Ketahuilah bahwa nona ini bernama Liu Cheng Cheng berjuluk Doeng Sian Li, dan yang ini adalah nona Tan Li Hang Putri Majikan Pulau Ular. Adapun aku sendiri bernama Yao Teg, seorang pengembara yang membantu kedua orang gadis ini. Enam orang pengemis itu terbelalak. Mereka sudah mendengar bahwa harta karun itu kabarnya milik seorang gadis pendekar berjuluk Doeng Sian Li dan kini gadis berpakaian serba putih di depan mereka itu adalah gadis yang nama julukannya amat terkenal setelah terjadinya geger tentang harta karun itu. Juga mereka mengenal betul Pulau Ular dengan majikannya yang berjuluk Bantok Kui Bo dan yang dikenal sebagai seorang datuk wanita yang ditakuti. Pantas gadis itu demikian galak, kiranya putri majikan Pulau Ular. Hanya nama pemuda itu yang tidak mereka kenal, akan tetapi sikap pemuda itu hormat dan lembut sehingga mendatangkan rasa suka dalam hati mereka. Ah, kiranya kalian bertiga adalah pendekar-pendekar muda yang ternama. Maafkan sikap kami tadi dan kalau Samwi, Anda bertiga, ingin menghadap ketua kami, mari silakan, kami antarkan. Mereka bertiga lalu mengikuti enam orang pengemis itu mendaki bukit cemara. Ternyata bukit yang ditumbuhi banyak pohon cemara itu merupakan daerah subur dan di situ terdapat banyak sawah ladang penuh dengan tanaman sayur dan buah-buahan. Dari keadaan ini saja tiga orang muda itu dapat mengetahui bahwa para pengemis itu ternyata juga bertani dan tampak belasan orang Anggauta Angtung Kaipang sedang sibuk bekerja di sawah ladang. Ketika mereka tiba di perkampungan Angtung Kaipang di puncak bukit, mereka pun kagum melihat betapa perkampungan itu tidak seperti daerah kumuh yang biasa merupakan ciri tempat tinggal para pengemis. Perkampungan itu terdiri dari puluhan bangunan rumah yang kecil sederhana, namun teratur dan bersih, di halaman setiap rumah terdapat taman bunga sehingga kampung itu kelihatan indah dan bersih terpelihara. Rumah Induk Perkumpulan berada di tengah dan merupakan bangunan terbesar. Disitulah tinggal ketua perkumpulan itu dan Yaupek bertiga diajak masuk ke dalam rumah besar itu. Mereka bertiga diterima ketua Angtung Kaipang di ruangan depan yang luas. Pengemis tertua yang tadi berkelahi melawan orang berpakaian putih hadir pula dalam pertemuan itu. Yang lima lainnya tidak ikut hadir. Tiga orang muda itu memperhatikan Seng Ketua. Kuitung Sinkai, pengemis sakti tongkat setan, adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya masih membayangkan ketampanan dan jenggotnya panjang terpelihara rapi. Pakainya sederhana, juga tambal-tambalan namun bersih. Sikapnya penuhi bawah seorang yang biasa memimpin banyak anak buah. Yaupek dan dua orang gadis itu memberi hormat dengan merangkap tangan depan dada, dibalas dengan hormat oleh ketua itu yang lalu mempersilahkan mereka duduk berhadapan dengannya. Kemudian dia memberi kesempatan pertama kepada anak buahnya untuk membuat laporan. Pengemis itu lalu melaporkan tentang pertemuannya dengan Yaupek bertiga, setelah lebih dulu dia berkelahi melawan seorang anak buah dari Bukit Batu. Dan lawannya itu kemudian pergi sambil menantang agar ketua Ang Tung Kai Pang berani bertanding melawan ketuanya pada esok lusa pagi hari di tempat di mana mereka berkelahi tadi. Kui Tung Sin Kai mengerutkan alisnya. Suaranya mengandung teguran ketika dia berkata kepada anak buahnya. Hem, bagaimana engkau berani mengabaikan pesanku agar jangan membuat permusuhan, sekarang bahkan menimbulkan pertentangan sehingga aku terbawa-bawa ditantang oleh Hak Pek Boko? 18. Murid baru Ang Tung Kai Pang Pengemis itu menjawab dengan sikap takut-takut. Mohon maaf, Pang Chu. Sesungguhnya saya tidak berani melanggar pesan Pang Chu, akan tetapi orang itu muncul dan tanpa sebab memaki bahwa Ang Tung Kai Pang adalah pencuri-pencuri dan katanya perkumpulan kita mencuri harta karun. Dimaki pencuri, saya tentu saja membantah sehingga terjadi pertengkaran yang berekor menjadi perkelahian. Harap Pang Chu sudi memaafkan saya. Pang Chu, kami yang menjadi saksi. Bukan paman pengemis ini yang mulai dan menantang untuk mengadakan pertandingan antara pemimpin kedua golongan adalah orang berbaju putih itu kata Li Hang dengan lantang. Ketua Ang Tung Kai Pang mengangguk-angguk dan menghela napas Samlil mengelus jenggotnya yang panjang, lalu berkata kepada anak buahnya. Sudahlah, engkau boleh keluar, aku akan bicara dengan tiga orang tamu ini. Setelah pengemis itu keluar, Kui Tung Sien Kai memandang kepada tiga orang muda itu dan berkata, Anggauta perkumpulan kami tadi hanya mengatakan bahwa kalian bertiga adalah pendekar-pendekar muda yang sedang menyelidiki tentang harta karun yang dihebohkan di dunia Kang O, dan kalian hendak minta petunjukku tentang pencurian harta karun itu. Coba perkenalkan dulu, kalian ini siapa? Yautek yang menjadi wakil pembicara segera menjawab. Pang Chu, ini adalah Nona Liu Cheng Cheng dan yang ini adalah Nona Tan Li Hong. Saya sendiri bernama Yautek. Mengapa kalian hendak menyelidiki dan mencari pencuri harta karun yang kabarnya memperkenalkan diri sebagai penghuni Taisan? Yautek lalu menceritakan asal mula pencarian harta karun itu. Bagaimana dari peta yang ditinggalkan Liu Bokeng kepada putrinya, Liu Cheng Cheng, tempat harta karun itu telah ditemukan oleh Panglima Kim Bayan, akan tetapi ternyata hanya tinggal petinya yang kosong dan di dalam peti itu terdapat tulisan Taisan Nona Liu Cheng Cheng ini merasa berkewajiban untuk menemukan kembali harta karun yang ditinggalkan mendiang alihnya. Nona Tan Li Hong dan saya membantunya dan kami menghadap Pang Chu untuk mohon petunjuk, siapa kiranya yang patut dicurigai sebagai pencuri harta karun itu? Nanti dulu, Yau Si Chu. Katakan dulu, untuk apa kalian mencari pencuri harta karun itu? Tentu untuk merampasnya kembali, habis untuk apa lagi jawab Li Hong mendahului Yautek. Li Hong yang dibesarkan di Pulau Ular oleh ibu tirinya yang dulu terkenal sebagai datuk wanita berjuluk Bantok Kui Bo memang berwatak keras dan tidak mengenal segala macam aturan bersopan santun, apalagi bermanis muka, namun ia jujur. Kini ketua itu memandang kepada tiga orang muda itu dengan alis berkerut, kemudian dia berkata lantang dan tegas. Aku pernah mendengar akan nama Li Ubok Eng sebagai seorang gagah yang setia kepada kerajaan Song dan berjiwa patriot dan aku akan suka membantunya mencari harta karun karena aku yakin bahwa dia akan mempergunakannya demi Nusa dan bangsa. Akan tetapi kalau kalian orang-orang muda mencari harta karun untuk diri kalian sendiri, jangan harap akan mendapat dukungan dariku. Aku tidak sudi membantu orang-orang memperebutkan harta seperti anjing-anjing kelaparan memperebutkan tulang. Apa? Engkau menganggap kami ini anjing-anjing Li Hong sudah merah mukanya karena ia marah sekali. Akan tetapi Cheng Cheng menyentuh lengannya dan ketika adik angkatnya memandangnya, ia menjeleng kepala mencegah adiknya itu bicara terus. Kemudian ia menoleh kepada kuitung Sien Kai dan berkata dengan suaranya yang lembut dan sikapnya yang ramah. Pangcu, agaknya Pangcu salah paham. Saya hendak menjelaskan keadaan kami yang sebenarnya. Ketika ayah saya meninggal dunia karena terbunuh oleh panglima Mongol, ayah meninggalkan sebuah peta harta karun kepada saya dengan pesan agar saya mencari harta karun itu dan menyerahkannya kepada yang berhak, yaitu para pejuang yang berjuang membebaskan tanah air dan bangsa dari penjajahan bangsa Mongol. Kenyataannya harta karun itu telah dicuri atau diambil oleh orang yang mengaku dari Taisan. Kami bertiga mencari harta karun yang dicuri itu, sama sekali bukan untuk kami miliki sendiri, melainkan untuk kami serahkan kepada para pejuang seperti yang dipesan ayah Liu Bokeng. Kami mendengar bahwa Ang Tung Kai Pang juga menentang pemerintah Mongol, maka kami percaya bahwa Pangcu tentu suka membantu para pejuang kemerdekaan tanah air dari cengkeraman penjajah Mongol. Karena itu maka kami berani menghadap Pangcu dan mohon petunjuk. Mendengar ucapan ceng-ceng, ketua Kai Pang, perkumpulan pengemis, itu tersenyum dan wajahnya berubah cerah. Ah, sekarang aku tidak ragu akan kebenaran berita bahwa Mendiang Liu Bokeng adalah seorang gagah perkasa yang bijaksana setelah melihat putrinya. Nonaliu, maafkan sikapku tadi. Kalau memang kalian hendak mendapatkan kembali harta karun itu untuk diserahkan kepada para pejuang kemerdekaan, tentu saja kami sepenuhnya mendukung. Bahkan kami bersama seluruh Ang Gauta yang sekitar 100 orang jumlahnya di sini, siap untuk membantu. Bukan itu saja, kami juga dapat mengerahkan semua Ang Gauta yang tersebar di banyak cabang Ang Tung Kaipang, yang ribuan jumlahnya, untuk membantu. Terima kasih, Pangcu kata Yao Pek dengan gembira. Akan tetapi kami kira belum tiba saatnya kami membutuhkan bantuan para Ang Gauta Ang Tung Kaipang. Untuk saat ini kami hanya membutuhkan petunjuk Pangcu, siapa kiranya di antara para penghuni Taisan yang patut dicurigai sebagai pencuri harta karun itu. Kami mohon petunjuk Pangcu. Kami kira hanya ada dua golongan yang seyogianya tidak dimasukkan daftar mereka yang dicurigai, yaitu Taisan Pai dan Ang Tung Kaipang. Kami kira kedua perkumpulan ini tidak mungkin melakukan pencurian itu karena kami berdua bukan golongan orang-orang yang murka akan harta benda. Akan tetapi ada banyak orang atau golongan lain berada di Taisan. Yang terbesar dan mempunyai banyak anak buah adalah Wolosian dan anak buahnya yang tinggal di daerah barat pegunungan ini dan yang kedua adalah Hakpek Moko dengan anak buah mereka yang tinggal di Bukit Batu dan berada di daerah utara pegunungan ini. Selain mereka tentu saja masih terdapat banyak pertapa yang kabarnya memiliki kesaktian, tinggal bertapa di tempat-tempat terasing di pegunungan yang luas ini, Pangcu itu menerangkan. Pangcu, orang berbaju putih yang berkelahi dengan anak buah Ang Tung Kaipang itu, katanya adalah anak buah dari Bukit Batu. Kalau begitu, dia itu anak buah Hekpek Moko tanya Li Hong. Benar, Nona, kata ketua Kaipang itu yang kini dapat mengerti bahwa gadis ini memang memiliki watak yang keras, kasar dan jujur, hal yang tidak aneh karena ia berasal dari Pulau Ular. Si baju putih itu adalah seorang murid dari Pek Moko. Dua orang iblis itu yang disebut Hekpek Moko terdiri dari Hak Moko, iblis hitam, dan Pek Moko, iblis putih, masing-masing mempunyai murid sendiri. Murid Hek Moko berpakaian serba hitam dan murid Pek Moko berpakaian serba putih. Akan tetapi keduanya selalu bekerja sama seolah hanya ada satu perkumpulan. Hem, kalau begitu yang menantang Pangcu untuk mengadakan tibu, adu ilmu silat, esok lusa ada dua orang, Hek Moko dan Pek Moko Cheng Cheng juga bertanya, nadanya khawatir. Pangcu itu mengangguk. Benar, Nona Li U. Yang menantang adalah mereka berdua. Ah, itu tidak adil sama sekali, Pangcu. Masa dua orang menantang seorang kata Yau Tek sambil mengerutkan alisnya yang tebal karena merasa penasaran. Jangan khawatir, Pangcu. Kalau mereka maju berdua, biar aku yang akan membantumu sehingga pibu itu seimbang, dua lawan dua kata Li Hang bersemangat. Kalau hanya melawan dua orang merandal itu saja, aku tidak takut. Tenanglah, Hang Moi, kata Cheng Cheng yang lalu bertanya kepada ketua itu. Pangcu, bagaimana kepandayan Hek Moko dan Pek Moko? Aku sendiri belum pernah bertanding dengan mereka berdua. Akan tetapi menurut kabar, kedua orang itu memiliki tingkat kepandayan yang seimbang, Hek Moko memiliki ilmu Hek Tok Chiang, tangan racun hitam, yang dasyat dan senjata goloknya juga terkenal lihai. Sedangkan Pek Moko memiliki ilmu Pek Tok Chiang, tangan racun putih, yang tak kalah dasyatnya, dan senjatanya adalah sebatang pedang yang kabarnya juga amat tangguh. Kukira, kalau aku menghadapi seorang di antara mereka, aku masih dapat menandingi, akan tetapi entah kalau mereka maju berdua karena menurut keterangan yang pernah ku dengar, Hek Pek Moko selalu maju bersama sebagai pasangan yang amat kuat. Pangcu, untuk menghadapi mereka besok lusa pagi, tentu Pangcu sudah mengatur sebaiknya dan tentu ada orang lain dari angtung Kaipang yang akan menemani Pangcu menghadapi mereka, kata Yautek. Ketua Kaipang itu menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Murid-murid Kaipang, tidak ada yang dapat diandalkan kepandayannya. Tingkat mereka masih terlalu jauh untuk dapat melawan Hek Pek Moko. Aku memang mempunyai beberapa orang sute, adik seperguruan, yang agaknya memiliki tingkat yang sudah boleh diandalkan, namun pada waktu ini mereka semua tidak berada di sini. Mereka bertugas memimpin cabang-cabang angtung Kaipang di kota-kota besar. Akan tetapi, aku sendiri tidak gentar melawan Hek Pek Moko yang telah menghina dan menantang. Kembali Li Hang berkata, jangan khawatir, Pangcu. Aku besok lusa akan menemanimu, kita berdua akan menghadapi mereka. Ketua itu menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak mungkin, nonatan. Nama dan kehormatan angtung Kaipang akan tercemar kalau aku minta bantuan orang luar. Bukan anggauta kami untuk menghadapi tantangan Hek Pek Moko. Akan tetapi siapa yang akan tahu bahwa aku bukan anggauta angtung Kaipang, Pangcu Bantah Li Hang? Kulihat di sini juga terdapat banyak wanita. Memang benar di sini terdapat banyak keluarga para anggauta dan di antara mereka terdapat pula gadis-gadis muda, akan tetapi ilmu silat mereka rata-rata lemah, dan kalau engkau yang maju menemani aku menghadapi Hak Pek Moko, ada dua hal yang menjadi pantangan bagi kami. Pertama, berarti kami bohong mengakuimu sebagai murid, dan kedua, murid kami bersenjatakan tongkat merah, bukan pedang. Terima kasih atas maksud baikmu hendak membantu, nonatan, akan tetapi mengingat akan pantangan kami berbohong, terpaksa kami tidak dapat menerima bantuanmu itu. Sekali ini Li Hang tidak dapat membantah biarpun ia merasa kecewa dan penasaran sekali. Cheng Cheng juga tidak melihat adanya kemungkinan untuk membantu ketua yang kini terancam bahaya itu. Ia tahu bahwa biarpun angtung Kaipang merupakan sebuah perkumpulan pengemis, akan tetapi ketuanya merupakan seorang gagah yang pantang melanggar aturan mereka sendiri. Pang Chu, tiba-tiba terdengar suara Yao Pek memecahkan kesunyian setelah ketua itu bicara. Menurut ucapan Pang Chu kepada Hang Mui tadi, berarti bahwa yang dapat membantu Pang Chu menghadapi musuh yang menantang hanyalah orang yang menjadi anggauta perkumpulan angtung Kaipang dan juga yang menggunakan tongkat merah sebagai senjata? Ketua itu mengangguk-angguk, demikianlah keadaannya, Yao Pekcu. Aku tentu tidak bisa mempertaruhkan nama dan kehormatan perkumpulan kami hanya untuk mencari kemenangan pribadi. Seperti ku katakan tadi, kalau ada seorang saja suteku di sini, kami berdua pasti akan mampu menandingi Hekpek Moko. Akan tetapi para suteku berada di tempat-tempat yang cukup jauh dan untuk memanggil mereka membutuhkan waktu sedikitnya seminggu. Padahal tantangan pibu itu harus disambut besok lusa. Pang Chu, biarlah aku Pang Chu terima sebagai murid sehingga dengan sendirinya aku menjadi anggauta angtung Kaipang. Aku akan menemani Pang Chu menghadapi Hekpek Moko dan menggunakan sebatang tongkat merah sebagai senjata. Dengan demikian, Pang Chu tidak akan kehilangan muka dan nama angtung Kaipang tidak akan tercemar. Ketua itu termenung, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Agaknya usulmu itu sukar dilaksanakan, si Chu. Hei, Pang Chu teriak lihong. Yau Tua Kou memberi jalan yang baik dan engkau masih saja berkeras menolak. Sebetulnya, apasih maumu menolak semua bantuan yang kami tawarkan? Sekarang begini saja, Yau Tua Kou dan Nci Cheng, kita tidak perlu membantu angtung Kaipang Chu. Kita bertiga langsung datang ke tempat Hekpek Moko dan membasmi mereka sehingga mereka tidak dapat menantang angtung Kaipang lagi. Air, Hang Moi, mengapa engkau menjadi tidak sabaran seperti itu? Cheng Cheng menegur sambil tersenyum. Ingat, kedatangan kita ke Taisan adalah untuk mencari pencuri dan menemukan kembali harta karun, bukan untuk mencari permusuhan yang hanya akan menghalangi dan menggagalkan usaha kita. Lihang cemberut. Habis, Pang Chu ini bisanya hanya menolak saja, bikin hatiku menjadi gemas. Pang Chu, harap jelaskan, mengapa usulku tadi sukar dilaksanakan? Tanya Yau Teg. Begini, Si Chu. Pertama, untuk menjadi anggauta angtung Kaipang, engkau harus memakai pakaian tambal-tambalan, ciri khas pakaian pengemis anggauta angtung Kaipang. Ada pun yang kedua, sebagai anggauta angtung Kaipang, engkau harus menggunakan sebatang tongkat merah untuk melawan musuh. Bagaimana mungkin kedua syarat itu dapat terpenuhi? Setelah berpikir sejenak Yau Teg menjawab, Pang Chu, aku pernah mempelajari ilmu silat menggunakan delapan belas macam senjata termasuk senjata tongkat sehingga untuk menggunakan senjata itu bukan masalah bagiku. Akan tetapi untuk terus mengenakan pakaian tambal-tambalan, pemuda itu tidak melanjutkan karena takut menyinggung perasaan kuitung Sien Kai. Semua kini terdiam mendengar ucapan ketua itu tadi. Mereka menjadi bingung karena alasan ketua itu membuat mereka kehabisan akal. Untuk membiarkan ketua itu seorang diri menghadapi kedua Hekpek Moko, hati mereka tidak rela. Hal itu akan membahayakan keselamatan ketua itu, padahal Ang Tung Kaipang merupakan perkumpulan yang kiranya akan dapat membantu usaha mereka mendapatkan kembali harta karun. Perkumpulan ini juga menentang penjajah Mongol dan berjiwa Patriot maka patut dibelak. Aku ada akal tiba-tiba suara lihang mengejutkan semua orang dan mereka memandang kepada gadis lincah ini. Yau Tuwako diterima menjadi anggauta Ang Tung Kaipang dan mengenakan pakaian tambal-tambalan untuk melawan Hekpek Moko. Setelah pibu itu selesai, Yau Tuwako boleh menyatakan dengan resmi keluar dari keanggautaan Ang Tung Kaipang sehingga tentu saja dia boleh melepaskan pakaian tambal-tambalan. Nah, bagaimana akalku itu, Pang Chu? Kui Tung Sinkai mengangguk-angguk, namun alisnya masih berkerut. Bagus sekali akal itu dan memang akal itu telah menyelesaikan masalah pakaian pengemis. Akan tetapi bagaimana dengan ilmu tongkat Yau Si Chu? Harap diketahui bahwa Hekpek Moko itu kabarnya lihai bukan main. Senjata mereka, baik Golok Hek Moko maupun Pedang Bek Moko, merupakan senjata-senjata pusaka ampuh. Aku sungguh akan merasa berdosa sekali kalau sampai Yau Si Chu cedera atau tewas dalam membantu aku menghadapi mereka. Pang Chu meragukan kemampuanku, hal itu memang wajar saja. Akan tetapi, masih ada kesempatan bagi Pang Chu untuk memberi petunjuk kepadaku dalam ilmu tongkat, kata Yau Tek. Tepat sekali, kata Cheng Cheng. Sebaiknya sekarang juga Pang Chu menguji ilmu silat tongkat Yau Tuako, kalau ada kekurangannya, Pang Chu dapat memberi petunjuk. Ketua itu mengangguk-angguk dan tampak gembira. Dia lalu mengajak tiga orang muda itu memasuki Lian Butia, ruangan latihan silat, yang luas. Dia mengambil dua batang tongkat merah dan menyerahkan sebatang kepada Yau Tek. Mereka berdiri saling berhadapan di tengah ruangan itu. Cheng Cheng dan Li Hang menonton dan duduk di bangku dekat dinding. Yau Si Chu, perlihatkan ilmu tongkatmu kepadaku. Silakan, Pang Chu kata Yau Tek sambil melintangkan tongkatnya depan dada. Sambut seranganku, Si Chu ketua itu mulai menyerang dan dia menyerang dengan sungguh-sungguh sambil mengerahkan Xin Kang, tenaga sakti, sekuatnya. Dia benar-benar ingin menguji ilmu tongkat pemuda itu agar yakin sampai di mana tingkat kepandayan penuda itu. Kalau sekiranya ilmu tongkat dari Yau Tek tidak berapa tinggi tingkatnya, lebih baik dia menolak bantuannya. Dia tidak ingin pemuda itu celaka karena membantunya. Siut, trak-trak-trak-trak-trak. Lima kali tongkat di tangan Kui Tung Sin Kai menyerang dengan pukulan dan tusukan dasyat sekali, akan tetapi kelima serangan itu selalu dapat ditangkis dengan baik oleh Yau Tek. Bahkan ketua itu merasa betapa kedua tangannya yang memegang tongkat tergetar hebat. Dia terkejut bukan main akan tetapi masih belum yakin dan melanjutkan serangannya dengan jurus-jurus pilihan yang dasyat sekali. Akan tetapi, bukan saja semua serangannya dapat dihindarkan Yau Tek dengan tangkisan kuat atau olakan yang cepat, bahkan kini pemuda itu mulai membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah hebatnya. Gerakan pemuda itu amat ringannya, juga mengandung tenaga Sin Keng yang membuat tangan ketua itu tergetar berulang kali. Hati Kui Tung Sin Kai menjadi gembira sekali dan dia juga mengeluarkan seluruh jurus simpanannya. Namun selalu Yau Tek mampu mengimbanginya. Sudah hampir seratus jurus lewat dan keduanya masih terus bertanding dengan serunya. Kini, ketua itu mulai berkeringat, sedangkan Yau Tek masih biasa saja dan jelaslah bahwa kalau dilanjutkan, akhirnya ketua itu akan kalah dan kehabisan tenaga dan nafas. Dia maklum akan hal ini dan merasa sudah puas menguja ilmu tongkat Yau Tek. Cukup, si Chu katanya sambil terhuyung ke belakang ketika kedua tongkat itu bertemu kuat sekali. Yau Tek menghentikan gerakannya dan dengan tongkat tersembunyi di belakang lengan kanannya, dia memandang ketua itu dengan senyum dan tampak masih segar. Bagaimana, Pang Chu? Apakah aku memenuhi syarat? Kui Tung Sin Kai terengah-engah, wajahnya berseri dan dia merangkap kedua tangan depan dada. Ah, maafkan keraguanku tadi, si Chu. Aku sungguh seperti si buta tak melihat tingginya langit. Kalau engkau mau membantuku dengan ilmu tongkatmu tadi, hatiku menjadi tenang karena harus kuakui bahwa ilmu tongkatmu membuat ilmuku tidak ada artinya sama sekali. Ah, Pang Chu terlalu memuji, kata Yau Tek dan tiba-tiba dia melontarkan tongkat merah itu ke atas. Kui Tung Sin Kai, Cheng Cheng dan Li Hang memandang dengan heran, akan tetapi segera mati mereka terbelalak ketika melihat betapa tongkat merah itu kini berputar lalu melayang di udara seperti hidup dan meluncur ke arah rak senjata, kemudian dengan tepat memasuki lubang rak senjata sehingga tongkat itu kembali ke tempatnya semula. Kalau hanya melempar biasa saja agar tongkat itu masuk kembali ke lubang masih terbilang wajar. Akan tetapi apa yang diperlihatkan pemuda itu sungguh luar biasa. Tongkat itu tadi berputar-putar di udara lalu melayang seolah mencari sasarannya. Dua orang gadis yang baru sekarang menyaksikan kehebatan ilmu tongkat Yau Tek ketika melawan ketua tadi, kini menjadi bengong dan kagum bukan main kepada sahabat baru mereka yang memang sudah mengagumkan hati dengan sikapnya yang sopan dan lembut.